Intro Hidayah akan datang bagi orang yang mau menjemputnya Dalam sekejap mantap Derry Suleiman untuk berhijrah Walaupun sempat ragu, tapi Derry akhir yang berani untuk membulatkan tekadnya Terima kasih telah menonton Jadi saya memulai hijrah itu dari hal yang paling mudah Dari mana? Dari merubah penampilan zahir saya Orang bilang, kenapa kamu langsung pakai sorban, langsung pakai jubah, langsung pakai jenggot dan sebagainya Saya bilang itu yang paling mudah, itu yang paling kosnya yang paling mudah dan prosesnya yang paling mudah Dan ternyata ini semua yang menjadi tameng pagar diri saya untuk bermaksiat Untuk kembali ke komunitas saya yang terbukti telah melalaikan saya selama ini Jadi ketika saya mulai, dulu rambut saya panjang kan, dreadlock Kayak Bob Marley gitu ya Panjang, terus setelah tiga hari itu saya mikir Sebetulnya berpikir saya untuk memutuskan hijrah itu saya sudah mikirkan ribuan kali Betul-betul saya pikirkan apa untungnya, apa ruginya Apa untungnya, apa ruginya Kalau saya hijrah ini teman-teman saya pasti lari Saya hijrah ini bisnis-bisnis saya pasti berkurang, ini gak boleh lagi, ini gak boleh lagi Dan setelah saya putuskan itu, saya harus hijrah Dan saya ambil tekan, saya tidak akan berhenti Sampai mati insya Allah saya akan hijrah Saya akan terus berjalan melalui Allah Walaupun keputusan deri untuk hijrah mendapat tanggapan negatif dari teman-temannya Tapi deri tak berputus asa Ia mencoba menghadapinya dengan besar hati Assalamualaikum bro Gimana, udah latihan, bentar Sorry bro, kamu siapa Kamu salah orang kayaknya Kenapa kalian ngengar nama saya Saya deri Serius ini deri Kamu ngapain pake baju kayak gini Kayak mode acara aja Kayak orang bener kamu Ini deri yang baru Saya ingin berubah, jadi orang bener Saya ingin denger, dekat dengan Allah Yailah bro Kamu beneran mau hijrah Gak bercanda kamu Alah, dia berpenampilan kayak gini Paling lama juga seminggu Ya kan orangnya suka perimpan Maka, saya mulai pulang tiga hari itu Saya mengganti semua passion saya Ujung rambut, ujung kaki, saya pake gamis Sehingga orang-orang gak lagi mengenali saya Bahkan orang-orang sebagian yang mesti kenal Mengetah, mentertawakan Ini apa-apaan ini Oh, gayanya Baru kemarin Gila, mahasiat Maboknya tiba-tiba udah pake kaki Kayak ulama Orang pikir saya gila Teman-teman ada yang taruhan Berapa lama dia kuat Berapa hari dia kuat Pokoknya dia aja aja deh Sama teman-teman sendiri Oh, ini kayak gayaan aja ini Tapi saya bilang ya Terserah kalian mau bilang apa Karena waktu itu saya dengar juga nasihat dari satu orang guru Dia bilang Dari tangan kita cuma dua Mulut orang ini miliaran Gak mungkin kita menutup mulut semua orang Tutup aja telinga deh Jalan terus sampai menuju Allah Sampai jumpa dengan Allah Jadi, saya Setelah hijrah Saya betul-betul tutup kuping Mau pujian orang Cacimaki orang Sanjungan orang Bagi saya sama aja Gak ada masalah Ejekan dan cacian Tak hanya datang dari teman-temannya sendiri Sejak penampilannya berubah menjadi religius Diri juga mendapat perlakuan tak menyenangkan Dari orang-orang sekitarnya Bingung Permisi Bli Numpang lewat Wah, ada teroris nih Iya nih Bahaya banget orang-orang gaya gini Pergi jauh sana Pergi jauh sana Astagfirullahaladzim Saya bukan teroris Bli Bli, jangan kasar dulu sama saya Kamu mau apa? Kamu mau berantem sama kita-kita Kita ladenin Kita tinggal teriak kamu teroris Warga pada datang buat seret kamu Mendingan kamu pergi aja deh Dari sini Daripada mampus di sini Jauh pergi pergi Sana pergi Ujian dan cobaan yang diterima Diri semakin berat dan buruk Apalagi saat itu Bali sedang diguncang terorisme Berupa tragedi bom Bali di tahun 2002 Wah, wah, wah Kamu lagi, kamu lagi Gara-gara orang macam kamu nih Negara kita jadi hancur Iya Lebih baik kamu angkat kaki dari sini Pergi jauh sana Angkat kaki dari Bali Astagfirullahaladzim Wakanlah Alhamdulillah Saya bilang, saya cuma nangis Apa ini? Bukankah dulu yang diludahin itu cuma Rasulullah SAW saja Bukankah yang diludahin di lempar batu Yang disusahkan dalam agama Untuk agama ini para nabi saja dan para sahabat Kok saya yang bodoh ini Saya yang jahil ini pun Merasakan itu Semakin susah ini ujiannya Semakin berat ujian Semakin saya yakin ini benar Semakin saya yakin Hijrah ini harus dilanjutkan Bahkan Waktu itu sebetul-betul menunggu kapan Saatnya orang bunuh saya mati aja Gara-gara pakai ini Karena saya rasa dosisnya begitu banyak Yang betul-betul gak mungkin Diselesaikan hanya dengan sekedar istighfar atau obat Sudah semua? Sudah Eh, tunggu Hei, mau dibawa kemana lukisan saya? Bisa kan saya bawa, gak gunasin atau hutang kamu Gak bisa Saya udah bilang Akan saya bayar akhir bulan ini Gak bisa Anda sudah dikasih waktu tiga hari Dan Anda belum bayar Ada motor Bawa Gak bisa Kalian-kalian sudah ambil mobil saya Harta saya Sekarang mau ambil motor saya Gak bisa Saya akan pertahankan Penampilan aja religius Gak mampu bayar Bayar Kita cabut Ayo Rasain kamu Miskin-miskin Habis semuanya Sampai habis Habis-habis Sampai ke bawah Udah habis tinggal hutang Ninggalin hutang Ini ujian paling berat ini Tinggal hutang itu ketika Debt collector Orang-orang Orang-orang Badannya besar-besar datang Bentak-bentak di rumah Saya pakai sorban Bayangan dihinain Gak bayar hutang Saya nangis Hari-hari saya Ya Allah Ini apa ini Ya Allah Subhanallah Ujian apa lagi Ya Allah Sampai saya menyerah Sampai gak bisa lagi ke bawah Mau ke bawah lingga Karena udah di paling dasar Terjatuhnya itu Sebetul-betul Kelempah yang paling dalam Ayah Ya bun Ayah ada duit enggak Bunda butuh duit Buat pelanjut bulanan Sebentar ya Ya bun Gak ada uang ya bun Coba sebentar ya Ayah cek budu saku Sebetulnya ada yang nyalip Ya bun Gak ada juga Ya ayah Terus gimana dong Kita makan apa Ya udah Masa bingung Nanti pikirin ya